Pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia Pekadini masih akan dibayangi oleh sentimen negatif virus corona. Investor disarankan untuk tidak panik sambil mencermati saham-saham emiten dengan fundamental baik yang dapat dibeli dengan harga murah. Pada perdagangan Jumat, indeks ditutup di level 5452,7 atau terkoreksi 1,5%. Pergerakan indeks dari awal tahun hingga penutupan Jumat kemarin terus terkoreksi. Pada perdagangan 2 Januari 2020, indeks ditutup di 6.283,58. Sejak awal tahun, indeks telah tergerus 13,44%. Investor asing telah mencatatkan jual bersih atau net sale sebesar 17,2 miliar rupiah pada perdagangan hari Jumat. Sehingga sejak awal tahun, total net sale asing mencapai 4,72 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!